Asli dari asli Kita sudah sesat Kental dengan islamnya Dengan syariat islam yang ada disana Dan saya Nyembah Tuhan Yang bergantung di kayu Hari gini punya Tuhan gak pake baju Mikir dong Masa Tuhan berkolor Di tahun 2014 saya punya kasus Dengan kasus Narkoba Di saat Di saat Saya bersiap Pengumuman itu datang Saya berpikir Kasihnya yang luar biasa Yang saya gak bisa Bayar dengan apapun Saya gak bisa Saya berkata Saya minta diubahkan Para bikin ya Tidak boleh pegang alkitab Yaitu haram mungkin Yang diajarkan Para bikin belajar Sementara banyak Sementara banyak Bahwa siapa itu Yesus Siapa itu Kristus Kenapa dia dikatakan Kristus Kenapa dia dikatakan Tuhan Itu jin Yesus Anda itu Keriru Semoga Kesaksian saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Baik Saudara aku semuanya Pada kesempatan kali ini Kembali kita akan Menyaksikan Bagaimana Pengakuan dari Murtadin Odong-Odong Yang mengaku Berasal dari Daerah Aceh Mengaku adalah Seorang Islam yang Panatik Dari keluarga Islam yang Panatik Dan ini selalu Kita Dengar ya Dan dilakukan oleh Para Murtadin Odong-Odong ini Supaya Mungkin Mereka Beranggapan kita Sebagai umat muslim Bisa terpengaruh Dengan Mereka Mengaku Berasal dari Daerah-daerah Yang mayoritas Islam ya Seperti Salah satunya Di Aceh ini Dan juga Kadang Mengaku dari Sumatera Barat Dan daerah Sunda ya Yang mana Daerah-daerah tersebut Memang betul adalah Mayoritas Muslim Nah Walaupun Mereka Mengaku-ngaku Dari daerah Yang Mayoritas Muslim Dan kemudian Juga Pengakuannya Dia sendiri Adalah Seorang Islam yang Panatik ya Itu tidak Akan Berpengaruh Apapun Terhadap Kita Karena Apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sudah Berkehendak Untuk Menyesatkan Seseorang Itu Tidak Tergantung Kepada Dari mana Asal Orang Tersebut Dan Bagaimana Ke Imanan Orang Tersebut Dan Begitu Juga Sebaliknya Apabila Allah Sudah Berkehendak Untuk Memberikan Petunjuk Dan Hidayahnya Kepada Seseorang Itu Juga Tidak Bergantung Kepada Daerah Dan Latar Belakang Orang Tersebut Nah Bagaimana Video Selengkapnya Kita Akan Simak Terlebih Dulu Selamat Menyaksikan Saksi Supaya Tidak Ada Dusta Di Antara Kita Berita Hoax Yang Dibawa Oleh Senan Percaya Karena Ibu Kan Berasa Dari Aceh Ya Ibu Bisa Sapa Dulu Keluarga Di Sana Sudara Sudara Di Sana Supaya Jelas Bahwa Ini Bukan Settingan Dan Semuanya Terang Benderang Di Dalam Tuhan Yesus Tidak Ada Hal-Hal Yang Tertutup Atau Sembunyi Atau Dipalsukan Atau Diserupakan Atau Sesuatu Yang Bersifat Seperti Itu Oke Ibu Ibu Sapa Dulu Keluarga Sudara-sudara Yang ada Di Aceh Silahkan Ibu Terima kasih Pak Buat Kesempatan Assalamualaikum Buat Kampung Halaman Aceh Tercinta Puh Habah Mandum Yang Nari Kampung Abang Adik Kak Mandum Yang Nari Aceh Nari Gampung Semoga Sehat Walafiat Selalu Dan Selalu Selabe Allah Setai Dalam Setiap Perjalanan Sudara-sudara Lung Yang Nari Gampung Saya Berhenti Belakang Asli 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 dari Aceh Lahir di Aceh Orang tua Asli Aceh Besar Di Aceh SD SMP SMA Bahkan Sampai Kuliah pun Saya tinggal Di Aceh Namun Rencana Tuhan Bukan Rencana Saya Pada Saya Asli Aceh Pak Dan Kental Dengan Islamnya Dengan Syariah Islam yang ada Di sana Dan Saya Dulu Berkerudung Tapi Saat ini Saya Sudah Tidak Saya Melihatkan Sinta kasih Tuhan Pada malam Ini Sudara-sudara Saya Asli Aceh Dan Orang tua Saya Juga Salah Satu Imam Di kampung Saya Tapi Tuhan Yesus Memilih Saya Artinya Pada Tahun 2010 Saya Pergi Ke Jakarta Dan Kepergian Saya Ke Jakarta Untuk Main Setelah Kita Orang Aceh Kebetulan Saya Punya Anak Tempat Waktu Itu Anak Saya Mau Masuk Buliah Saya Pergi Ke Jakarta Untuk Anak Saya Masuk Buliah Tapi Lain Rencana Saya Lain Rencana Allah Subhanahu Wata'ala Pada Waktu Itu Saya Tinggal Di Aceh Saya Menetap Di Jakarta Dengan Berbagai Kegiatan Untuk Biaya Menyekolahkan Anak Saya Berdagang Saya Bisnis Saya Lakukan Apa yang Bisa Yang Menghasilkan Uang Tetapi Bukan Berarti Waktu Itu Saya Melakukan Hal-hal Yang Salah Yang Melenceng Baik Dari Agama Maupun Dari Yang Ditetapkan Oleh Penegak Hukum Tapi Saya Juga Entah Kenapa Saya Berteman Mungkin Salah Pergaulan Membawa Saya Menjadi Punya Kasus Di tahun 2014 Saya Punya Kasus Dengan Kasus Narkoba Apapun Ceritanya Saya Menyalahkan Orang Lain Menyalahkan Diri Sendiri Itulah Kenyataan Yang Terjadi Pada Saat Itu Sehingga Pada Suatu Hari Jumat Bulan Juli 2014 Saya Ditangkap Polisi Begitu Saya Ditangkap Polisi Saya Dibawa Ke Polres Saat Itu Saya Berpikir Dunia Sudah Hancur Bagi Saya Kehidupan Ini Sudah Tidak Ada Lagi Bagi Saya Saya Berpikir Masuk Penjara Itu Suatu Kutuk Dan Sudah Habislah Hidup Ini Yang Saya Pikir Waktu Itu Bagaimana Cara Mengakhiri Hidup Saya Yang Saya Pikir Setiap Herjum Asia Ditangkap Dimasuk Sel Malam Minggu Saya Membayangkan Saya Berpikir Saat Orang-orang Lain Tidur Saya Berpikir Bagaimana Caranya Bunuh Diri Atau Untuk Kabur Tapi Itu Suatu Hal Yang Tidak Mungkin Bisa Saya Lakukan Dan Gak Mungkin Saya Bisa Lakukan Sebagai Seorang Wanita Saya Melakukan Gak Mungkin Namun Pada Malam Minggu Saya Dimasukin Dalam Sel Pada Hari Minggu Pagi Dibuat Pengumuman Oleh Polisi Di situ Siapa Yang Mau Pergi Ibadah Silahkan Bersiap Siap Nah Di saat Di saat Saya Bersiap Pengumuman Itu Datang Saya Berpikir Ada Seorang Teman Di situ Pada Waktu itu Ada Undangan Bisnis Pak Ada Undangan Pembicaraan Pak Terakhir Di Pak Gading Pada Waktu itu Saya turun Dari Mobil Saya Nyebrang Jalan Saya Mau Masuk Ke Salah Satu Warung Itu Di depan Warung Itu Ada Mobil Jet Warna Merah Waktu itu Nah Mereka Menarik Saya Masuk Dalam Mobil Saya Masuk Dalam Mobil Dua Orang Dan Mereka Tanya Saya Tidak Ada Saya Tidak Punya Itu Tapi Karena Saya Jalan Pake Mobil Mobil Saya Di Lelaga Dan Mereka Dirang Saya Punya Dan Itu Dengan Ukuran Kecil Tapi Demi Tuhan Saya Tidak Menyimpan Tapi Mereka Ada Menunjukkan Sesuatu Benda Masa Itu Cuma Sedikit Dengan Jadi Sabu-sabu Dan Saya Dibawa Ke Kantor Poli Ke Polres Saya Sudah Pasrah Tidak Bisa Berkata Apa-apa Dan Saya Sudah Tidak Tahu Harus Ngomong Apa Saya Terima Saja Kenyataan Itu Dan Setelah Pemeriksaan Pemeriksaan Dibui Tanya-tanya Saya Hari Jumat Ditangkap Malam Minggu Saya Dimasuk Insel Masuk Insel Wanita Pada Waktu itu Malam Minggu Jam Lapan Malam Saya Istirahat Besok Pagi Saya Bangun Pagi-pagi Saya Lihat orang Ada satu Wanita Kebetulan Dia Jam Saya Tanya Sama Dia Kamu Siap-siap Mau kemana Mau ibadah Ada Pengumuman Siapa yang Mau ikut Ibadah Siap-siap Ada Satu Orang Aceh Juga Dia Datang Kepada Saya Karena Dia Baru Masuk Dia Tanya Masih 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 Orang Aceh Tantangan Di penjara Kenapa Yesus Itu Tuhan Dan Kenapa Ruh Kudus Kalau Saya Dulu kan Belajarnya Ruhul Kudus Tapi Ruhul Kudus Dan Saya Cari Buku Belajar 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 Saya Tidak Menerima Begitu Saja Juga Tidak Karena Kecentalan Saya Tapi Saya Pengen Ingin Tau Ingin Belajar Siapa Itu Berdoa Saya Bisa Ya Tuhan Yesus Berkarya Dengan Luar Biasa Saya Sehingga Di sana Punlah Saya Mengerti Bahwa Tuhan Yesus Itu Tuhan Dan Juru Selamat Tidak Ada Keselamatan Di dalam Siapapun Selain Di dalam Dia Dan Yang Disalipun Itu Adalah Tuhan Yesus Saya Bebas Tahun 2018 2018 Saya Bebas Saya Kembali Lagi Ke Aja Karena Saya Masih Punya Orang Tua Kembali Lagi Ke Aceh Orang Tua Saya Dalam Keadaan Sakit Kembali Saya Pimpin Orang Tua Saya Membidikan Di Telinga Orang Tua Saya Bahwa Yesus Tuhan Dan Orang Tua Saya Dupanya Tuhan Dan Tuhan Saat ini Saya Ikut Tuhan Yesus Saya Melayani Kepujara Kepujara Akita Mengajarkan Saya Bahwa Di Dalam Yesus Kristus Ada Keselamatan Di Dalam Yesus Kristus Ada Pengharapan Dan Kasih Suka Kita Dan Damai Sejahtera Itu Yang Tuhan 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 Kasih Yang Luar Biasa Yang Saya Tuhan Tuhan Bayar Dengan Apapun Saya Tuhan Tuhan Gantikan Dengan Apapun Dengan Kematian Tuhan Yesus Jika Yusalip Menebus Hidup Saya Dosa Saya Sedangkan Saya Sudah Bawa Dosa Sudah Lahir Datang Dan Berkata Dengan Berita Hox Berbohong Dupada Saya Saya Dipilih Tuhan Tuntun Oleh Roh Kudus Yang Sama Sekali Tidak Pernah Mendengar Tentang Yesus Bahwa Dia Tuhan Dan Yus Selamat Yang Sama Sekali Tidak Pernah Tahu Tentang Siapa Yesus Anda Belajar Dimana Mengelabui Orang Yang Saya Tahu Menghina Yang Saya Tahu Adalah Kristen Orang Kasir Yang Saya Tahu Bahwa Mereka Menyembah Patung Ternyata Semua Pikiran Dokrin Dokrin Saya Itu Salah Dulu Saya Mungkin Diajarkan Oleh Orang Tua Mungkin Dokrin Dokrin Yang Saya Bawa Sehingga Sampai Saya Temu Tuhan Yesus Saya Berkata Saya Minta Diubahkan Paradigma Saya Jangan Berpikir Saya Selalu Berpikir Duluan Negatif Untuk Orang Lain Mungkin Terutama Untuk Kekritanan Duluan Berpikir Negatif Duluan Berpikir Mereka Itu Begini Mereka Pikiran Paradigma Saya Ini Yang Selalu Berpikir Salah Anda Belajar Mengenai Mengelabui Orang Yang Diajarkan Paradigma Saya Setelah Saya Ubah Menset Saya Berpikir Saya Kita Kan Harus Belajar Sementara Banyak Tambah Hari Tambah Bodoh Kita Bohong Terus Terima Kasih Pak Padahal Kita Tahu Bahwa Kita Sudah Sese Saya Moga Ketaksian Saya Menjadi Berkat Buat Kemudian Dia Adalah Keturunan Iblis Dia Kesesatkan Bumat Rasul Rumah Dan Kepaling Dari Al-Quran Siapa Yang Kenatan Dari Keturunan Mu Wahai Jini Bersana Rumah Jajah Nah Saudara Aku Semuanya Kita Sudah Dengar Tadi Cerita Perempuan Yang Mengaku Murtad Ini Namun Sepanjang Dia Bercerita Tidak Sedikit Pun Sesuai Dengan Pengakuan Di awal Yang mana Dia Mengaku Dari Daerah Aceh Yang Memang Notabene Mayoritas Adalah Islam Dan Kemudian Dia Juga Mengaku Seorang Islam Yang Panatik Nah Tentunya Apabila Ada Kita Mendengarkan Informasi Atau Orang Bercerita Seperti Itu Maka Pikiran Kita Akan Langsung Tertuju Kepada Seseorang Yang Benar-benar Seorang Yang Alim Dan Tentunya Beriman Dan Juga Banyak Mengetahui Tentang Ilmu-ilmu Di dalam Islam Sehingga Pemahamannya Sudah Sangat Dalam Namun Di sini Kita Kita Tidak Tidak Bisa Melihat Ada Pembuktian Dari Perempuan Ini Seperti Yang Diakuinya Di awal Yang Menunjukkan Dia Itu Adalah Seorang Muslim Yang Beriman Dan Banyak Mengetahui Ilmu Islam Justru Sebaliknya Dia Malah Banyak Bercerita Tentang Perbuatan Perbuatan Yang Jelas Dilarang Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Kemudian Juga Tahu-tahu Mereka Sudah Berpindah Keyakinan Tanpa Alasan Yang Jelas Yang Dapat Dipertanggungjawabkan Secara Iman Ataupun Secara Ilmiah Nah Demikianlah Saudara aku Semuanya Mudah-mudahan Kita Semua Terhindar Dari Fitnah-fitnah Seperti Ini Dan Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tetap Melindungi Menjaga Dan Menguatkan Kita Di dalam Iman Islam Serta Akidah Kita Sebagai Umat Muslim Terima Kasih Atas Perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh